Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Selamat menonton Terima kasih telah menonton Ada yang Terima kasih telah menonton 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 Nih namanya siapa ini Muhammad Haika Ramadhan Muhammad Haika Ramadhan Dari Lombok ya Daerah apa Lomboknya Daerah Cakra Mataram Cakra Mataramu dari Mataram Itu sehari-hari di Lombok bahasanya Indonesia atau Sasak Sasak Oh iya Sasak itu bahasa daerah ya Kalau di Jawa Barat itu bahasa Sunda Coba Kumahadamang itu bahasa Sasaknya gimana Berbe Kabarmaton Apa Berbe Kabarmaton Oh iya Kalau selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oh selamat pagi Bahasa Sasak itu luar biasa Kalau di Jawa Barat itu Sunda Kalau di Lombok itu bahasa daerahnya Sasak Perjalanan dari Lombok ke sini berapa hari Kalau lewat laut Kadang 4 Kadang 5 Itu laut-laut kalau pesawat terbang 2 jam Ini Haikal Betah Menok disini Betah Alhamdulillah Betah Luar biasa Lanjutkan ya Sampai kuliah disini Takbir Itu ya Luar biasa Ini adalah Tuan Takur Dari Bangladesh Brunei 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 Darussalam Turunan Malaysia Ini Sandri-sandri ini lagi sarapan pagi Sebelum duha bersama Agil Agil dari Jawa Tengah Ini dari kelas 1 SMP Mondoknya sekarang Kelas 3 SMK ya Udah 6 tahun Luar biasa Ini dari Lampung Dudin Produk kopi Lampung mana Din Luar biasa Arif Lamput Nambutnya Ageng Lamput Kok bongnya Poli Itu sekilas Tentang Apa namanya Keadaan Sandri ya Di asrama Jadi biasa Sandri itu Pulang ngaji pada subuh itu Ada yang tidur lagi Ada yang sarapan Ada yang nyuci Ada yang mandi Kalau yang tidur lagi Itu katanya Untuk apa namanya Ngecas Ngecas Sampai tenundutan Ke sakolana Gera tinggal Arobodi gera Tuh kan Benar saja Pulang ngaji itu Tidur lagi Ini sebelum Nanti doha bersama Di pukul setengah Tujuh Doha bersama Mereka Bangun lagi Dan melaksanakan Doha bersama Langsung berangkat Sekolah Manda Nurjaman Ini luar biasa Sarapan ya Sudah ada pengumuman Doha-doha-doha Ini lantai pertama Kita naik Ke lantai dua Naik ke lantai dua Ada apa saja Di lantai dua Jadi ulangi lagi Asrama Nabi Talib ini Ini adalah Asrama baru Di Miptauhul Huda dua Jadi pembangunannya pun Belum selesai Mohon doanya Supaya dimudahkan Rizkinya Supaya dimudahkan Rizkinya Amin Masih cakar ayam Cakar ayam gitu Kokot ayam Kokot ayam Katanya Kita naik ke lantai dua Kita naik ke lantai dua Kelas satu Kelas satu Mi ya Sekarang kelas satu SMK Luar biasa Berarti udah berapa tahun Monok deuda dua Sembilan tahun lebih Oh sembilan tahun lebih Luar biasa Mudah-mudahan Betah ya Sampai akhir Ini para santri Lagi apa ini Ada yang ngambar-ngambar Togis tugas-tugas Ini Tata kolan galon Ini 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 Serama baru Pembangunannya belum selesai Mohon doa dari semuanya Serama baru Serama Ali bin Ali Naga-garo Ya Tidur lagi Duha 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 Di Cukuran Singlar Cukurannya Nah Ini Irol ini Dari Sumatera Selatan Ya Sumatera Selatannya Daerah mana Daerah Belitang BK16 Apa Belitang BK16 Oh Belitang BK16 Luar biasa Bang Irol Betah Rul Raja Desa Madukut Jambi BK16 Jambi Mana Jambi Mana Orang Jambi Ah Ini Jambi Siapa namanya Napaldi Dari Jambi Jambi Dari kelas berapa menurut disini? Buka 1 SMP Sekarang kelas berapa? Buka 1 SMP Luar biasa Betah ya betah? Betah Takdir? Takdir lah Bahasa Jambi itu kalau kumaha damang gimana? Kumaha damang Kumaha damang biasa? Bahasa Melayu lah Gimana bahasa itu? Atau ngobrol Jambi? Ngobrol Jambi sobat Bahasa Jambi Kamu misalnya mau kemana? Kamu mau kemano? Kemano? Oh iya Pernah dengar pake oh semua ya? Tigo Kalau tiga itu tigo Wah luar biasa Ini pembangunannya belum selesai Jadi Asrama Ali bin Abi Tolib ini Asrama baru Di Mipta Huda 2 Ini rencana pembangunan 30 kobong ya Tiga lantai Mohon doa dari semuanya Mudah-mudahan digampilkan Di segi na Amin Digampilkan segala rupi na Masih Proses Ini panjangnya luar biasa Hampir 100 meter Panjang itu sekitar 100 meter ya Dari ujung sana Sampai Sampai ke Ujung sana Sampai ke sana Panjang sekali kan Ya sekian dulu vlog kita hari ini Tentang Suasana Para santri Pagi hari Setelah pulang pengajian pada subuh Dan bisa kita lihat bahwa Mipta Huda 2 adalah miniatur negara Republik Indonesia Kenapa? Karena santrinya itu berasal dari berbagai pelosok daerah ya Ada yang dari NTB Ada yang dari Jambi, Kalimantan, Riau, Sulawesi Ada yang dari Medan Timur Leste Ada yang dari Papua Pokoknya Luar biasa untuk Mipta Huda 2 Mudah-mudahan Salamina di Peparinan Kagampil Di depan sana itu asrama Abu Bakar, asrama Umar, asrama Usman Jadi luasnya itu Luas sekali ya Huda 2 itu Pokoknya kalau berjamaah ke masjid itu Sekitar 600 meteran Nah, 900 meteran Mesinnya di sana, jauh Di depan itu Di nunjau di sana Itu asrama SMP Ya Sekian dulu Assalamualaikum Wr. Wb